Kunjungi Kota Banjarbaru, penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Organisasi Aksi Solidaritas atau OAS, Kabinet Indonesia Maju berikan bantuan 40 paket budidaya ikan dan sayur dalam ember. Bantuan ini untuk dukung program pertanian perkotaan di Kota Banjarbaru. Melihat lahan di Kota Banjarbaru yang terbatas untuk lahan pertanian dan perikanan, rombongan penasehat-penasehat Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta OAS, Kabinet Indonesia Maju berikan bantuan paket ikan lele kepada pengurus PKK di Kota Banjarbaru. 40 paket ember, bibit ikan, pakan beserta bibit sayuran diberikan dengan harapan dapat bermanfaat dan mencukupi kebutuhan pangan bagi keluarga di Banjarbaru meski dengan lahan yang terbatas. Di Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru dipilih dalam program OAS dan nantinya akan meluas ke daerah lain. Semoga ikan-ikan ini bantuannya bisa bermanfaat bagi ibu, ibu, rumah, tangga, tersebut ya. Karena kan lahannya sempit dan hanya embernya kecil ya, jadi mungkin setiap hari bisa dikontrol. Juga atasnya itu bisa tanam sayur di tutupnya, mungkin bisa buat harian. Mungkin yang ada pahita bisa buat sayur benih, bayamnya atau apa, bisa bermanfaat bagi keluarga. Rombongan juga meninjau sistem hidroponik yang diintegrasikan dengan budidaya bioflok yang sedang dikembangkan di Kota Banjarbaru. Menurut Ernawati Trenggono, program urban farming harus terus digalakan agar keperluan pangan di Kota Banjarbaru dapat terpenuhi dan kebutuhan gizi keluarga tercukupi.